Intro Intro Sebuah perusahaan teknologi teknologi roket terasmi berhasil melakukan uji coba terhadap penggunaan Iodium untuk mendorong roket ke luar angkasa. Bahan Iodium dinilai paling efisien dibanding Stagnon dan Crypto yang saat ini digunakan sebagai bahan bakar roket. Penggunaan Iodium telah diusulkan selama 50 tahun sebagai propelan yang lebih cocok daripada Canon dan Crypto yang saat ini digunakan. Demonstrasi pertama yang sukses dari perusahaan Perancis terasmi dari pendorong Iodium di luar angkasa telah dilaporkan di Natur. Percobaan berlangsung setahun yang lalu ketika satelit CubeSat seberat 20 kg meningkatkan ketinggian 200-400 meter pada masing-masing dari 11 tembakan. Propelan dari Iodium belum memberikan tenaga yang kuat untuk memungkinkan pesawat lepas landas. Namun, begitu berada di luar angkasa, mereka jauh lebih efisien daripada roket untuk melakukan penyesuaian yang juga telah digunakan untuk peningkatan kecepatan yang lambat seperti pada misi eksplorasi asteroid. Xenon saat ini merupakan propelan yang dominan sebagian karena energi ionisasinya yang rendah. Namun, Xenon terlalu mahal dan perlu disimpan dalam tangki bertekanan tinggi. Iodium memiliki energi ionisasi yang lebih rendah daripada Xenon. Zat ini juga rapat disimpan dalam bentuk padat dan diubah menjadi gas hanya dengan sedikit pemanasan. Banyak ilmuwan telah memperhatikan potensi Iodium dan mempelajari kepraktisannya di bumi. Sayangnya, Iodium sangat reaktif, menimbulkan ancaman bagi-bagian logam dalam pendorong dan bila disimpan sebagai padatan, cenderung pecah dengan padatan menganggu alirannya roketnya.